Intro Pemirsa SMK Penerbangan Cakranusantara kembali menorehkan prestasi gemilang. Kali ini sekolah tersebut berhasil meraih akreditasi sistem kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 berbasis ISO 45001-2018 dalam Health and Safety Management System Certified Aviation Vocational High School, kendali mutu kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Sertifikat ISO 45001-2018, Health and Safety Management System Certified Aviation Vocational High School, kendali mutu kesehatan dan keselamatan kerja K3, diserahkan Kepala Seksi Bidang Pembinaan dan Pelatihan dari Dinas Ketenaga Kerjaan dan Sertifikasi Koterim Pasar, Mande Widiana. Sertifikat ini berhasil diraih SMK Penerbangan Cakranusantara karena telah memenuhi sejumlah persyaratan serta indikator keselamatan dan keselamatan kerja. SMK Penerbangan Cakranusantara merupakan sekolah vokasi unggulan yang telah dan sangat membudayakan pengetahuan Human Environment and Visitor Safety kepada teruna-teruninya sejak masa pengendala lingkungan sekolah MPLS. Wakasar Pras dan Kendali Mutu Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3 SMK Penerbangan Cakranusantara, Kadek Santiasa menyatakan, sekolah sangat intensif memperhatikan kualitas kinerja K3 pengelola atau manajemen dan teruna-teruni di SMK Penerbangan Cakranusantara. Dengan pengetahuan K3, alumni SMK Penerbangan Cakranusantara memiliki sertifikat yang menjadi standarisasi sehingga memiliki sertifikasi kualifikasi K3 di atas standar. Bekal-bekal tersebut memudahkan lulusan terserap dunia kerja. Mada Widiana, Kasih Pembinaan dan Pelatihan di Senakar, Kota Dimpasar mengatakan, dirainya ISO K3 ini merupakan bukti SMK Penerbangan Cakranusantara telah menerapkan standar-standar inrasional dalam proses pendidikannya, demi menjamin Mutu Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3. Terkait dengan ISO yang sudah dimiliki SMK Penerbangan ini, bagaimana anak-anak harus paham dan mengerti bagaimana keselamatan dan kesehatan kerja itu dan bagaimana cara menggunakan alat-alat yang berkaitan dengan keselamatan kerja, kesehatan kerja, biar dia paham seperti itu. Nanti di dunia kerja memasuki dunia kerja, K3 itu penting sekali dan itu merupakan untuk penjagaan diri dari bahaya yang ada di dunia kerja. SMK Penerbangan Cakranusantara mencetak generasi berprestasi. Di tahun kedua kelulusannya meraih 100% dalam UNBK dengan 97% nilai di atas rata-rata. SMK Penerbangan Cakranusantara juga telah meraih akreditasi A atau unggul dengan lulusan berdaya saing tinggi dan siap kerja. 64% lulusannya terserap di dunia kerja, di antaranya dunia penerbangan dan industri lainnya. 34% melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan berwira swasta. SMK Penerbangan Cakranusantara beralamat di Jalan Berupadi No. 25 dan Jalan Tukat Pakrisan No. 25 Panjar Denpasar. Tersedia 4 jurusan, di antaranya otomatisasi dan tata kelola bandara, airframe dan power plant, electrical avionics, dan teknik transmisi dan telekomunikasi penerbangan. Sekolah membuka penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2020-2021 untuk dididik menjadi pemenang di era industri 4.0 dan society 5.0. Disediakan total biasiswa sampai dengan Maret 2020, senilai 20,4 juta rupiah. Mereka yang menginginkan informasi lebih lanjut bisa menghubungi nomor ponsel 081-237-098-090 atau 0361-474-2600 atau kunjungi laman www.smkpeterbangan.sch.id Riasa Bali TV